Intro Salam Teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat-sangat menarik Dan saya percaya Ini akan sangat membantu Teman-teman muda Yaitu tanda pria Sudah cinta mati Padamu Artinya dia Benar-benar mencintaimu Bukan lagi 99% Tapi boleh dikata 100% dia betul-betul Mencintaimu Nah kira-kira apa Tandanya Nah saya beritahu dulu sebelum saya sampaikan Mau Secinta apapun Pria itu ke kamu Tidak lantas Karena dia begitu mencintamu Kamu iya-iya aja Enggak Kamu juga harus punya pertimbangan Apakah dia sudah Pernah berkeluarga Apakah Dia orangnya baik Apakah Orangnya seiman Apakah Orang tua Orang tua merestui Itu dulu jadi bahan pertimbangannya Jangan Oh karena dia cinta mati Sudah pasti sayang Sudah pasti cinta Jangan dulu itu Ingat ada yang esensi Yang kamu mesti pikirkan Yang tadi saya sampaikan Nah sekarang Saya coba Sampaikan Saya berharap ini membantu Teman-teman muda Untuk engkau bisa peka Engkau bisa tajam Menilai Seorang pria yang betul-betul Mencintaimu Siapa tahu Ternyata kamu juga Mencintai dia Oke Berikut ini Tanda pria Sudah cinta mati Padamu Yang pertama Semarah Marahnya dia Tetap Merendahkan Nada bicaranya Supaya dia tidak Terpancing emosi Ya artinya Dia marah nih Padahal udah marah banget Ada orang kalau marah Main fisik Ada orang kalau marah Mencaci Kasar Tapi dia ini Enggak Dia udah Marah banget Tapi tetap Merendahkan Nadanya Jadi kayak Gimana Gitu-gitu Kira-kira gitu Jadi dia gak terbawa Emosi Nah Yang begini Keren nih Berarti Dia Pintar Bagus Kontrol Emosionalnya Ini salah satu Tandanya Ya artinya Dia gak mau Buatmu sedih Dia gak mau Melukai hatimu Sehingga dia Merendahkan Nada Bicaranya Itu yang pertama Yang kedua Dia rela Berkorban Sebesar Apapun Padamu Nah ini Yang teman-teman Harus ketahui Orang Mau bilang Cinta Ribuan kali sehari Mau bilang I miss you I love you Ribuan kali sehari Tapi tanpa Pengorbanan Omong kosong Semua Semua omong kosong Karena begini Cinta Identik dengan Pengorbanan Tanpa Pengorbanan Itu bukan Cinta Jadi cinta Itu Satu paket Dengan pengorbanan Jadi kalau dia Benar-benar Mencintaimu Harusnya Pengorbanan itu Udah biasa Ya Itu yang kedua Yang ketiga Dia Pria tersebut Mudah Minta maaf Sekalipun Bukan dia yang salah Kita Marah Untuk Seseorang Yang salah Itu Wajar Tapi kalau kemudian Pria itu Dia gak salah Tapi Minta maaf Sama kamu Itu hebat Banget Hebat Banget Itu menandakan Bahwa dia Betul-betul Mencintaimu Ya Artinya Hubungan kalian Artinya Kamu Lebih penting Daripada Egonya Egonya Itu The best Keren Itu Yang ketiga Yang keempat Dia senang Dia bahagia Mendengarkanmu Ketika berbicara Mendengarkanmu Ketika curhat Sekalipun Berjam-jam Ataupun Sampai Tengah malam Gak jadi masalah Bagi dia Justru dia senang Menandakan bahwa dia Cinta banget Sama kamu So Coba Teman-teman Pelajari Amati ini Dan Ini Nampak Sekali Artinya Dia konsisten Hari ini Oke Besok Tetap Dia mau mendengarkanmu Itu yang Keempat Sedangkan Yang kelima Adalah Dia Sangat Sangat Menjaga Hati Dan Perasaanmu Artinya Begini Apa yang membuatmu Sedih Dia gak lakukan Apa yang membuatmu Kecewa Dia gak lakukan Sebaliknya Apa yang membuatmu Bahagia Dia lakukan Apa yang membuat Kamu Tertawa Dia lakukan Apa yang kamu suka Dia lakukan Artinya Dia Sangat Menjaga Hati Dan Perasaanmu Gimana Supaya kamu Bahagia Gimana Supaya kamu Senang Itu yang Kelima Sedangkan Yang keenam Adalah Dia Tidak Mau Lama-lama Berdiam-diaman Denganmu Ada orang Ya Ketika Ribut Dengan Pasangannya Mereka Bisa Diam-diaman Sampai Berhari-hari Bahkan Ada yang Sampai Seminggu Lebih Dan gak tahu Saya apakah Ada yang Sampai Berbulan-bulan Tapi Saya Ada Dapati Yang sampai Berhari-hari Sampai Berapa Minggu Nah Dia Berdiam-diaman Karena Ada masalah Mungkin Kesalahpahaman Nah Kalau yang Ini Kalau Pria Yang Ini Dia gak Mau Lama-lama Berdiam-diaman Segera Dia selesaikan Segera Dia minta maaf Sehingga Gak Nyampe Sehari Langsung Baikan lagi Karena Apa Didorong oleh Perasaan Yang kuat Didorong oleh Rasa cinta Yang kuat Ke Kamunya Nah Itu yang Ke-6 Yang ke-7 Dia menunjukkan Rasa Cemburu Setiap Kali Kamu Dekat Dengan Pria Lain Dia menunjukkan Rasa Cemburu Setiap Kali Kamu Dekat Sekalipun Dengan Temanmu Sahabatmu Yang Adalah Pria Lain Selain Dia Dia Cemburu Tapi Sewajarnya Kenapa Saya bilang Sewajarnya Karena Dia juga Menjaga Hubungan Kalian Dia juga Menjaga Hatimu Ya Jadi Dia Cemburu Yes Tapi Sewajarnya Gak Berlebihan Itu yang Ketujuh Sedangkan Yang Kedelapan Adalah Senang Membicarakan Masa Depan Ketika Kamu Bersama Dia Jadi Dia Bicara Nanti Kalau Kita Menikah Kita Lakukan Ini Kita Begini Kita Begini Pokoknya Yang Dibicarakan Itu Adalah Masa Depan Saya Kira Adalah Luar Biasa Ketika Kita Punya Pasangan Kemudian Pasangan Itu Membicarakan Masa Depan Dengan Artinya Hubungan Kalian Itu Punya Tujuan Punya Arah Artinya Hubungan Kalian Itu Serius Dan Ada Kedewasaan Di Itu Yang Kedelapan Nah Kemudian Yang Kesembilan Adalah Dia Memperkenalkanmu Kepada Keluarga Besarnya Jadi Kamu Dikenalkan Ke Sepupu Sepupunya Kamu Dikenalkan Ke Saudara Saudaranya Bahkan Lebih Jauh Dia Memperkenalkanmu Ke Orang Tuanya Saya Beritahu Tidak Sembarangan Orang Dikenalkan Ke Orang Tuanya Tidak Sembarangan Tapi Kalau Kemudian Kamu Diperkenalkan Itu Menandakan Bahwa Dia Sangat Sangat Tulus Mencintai Sangat Sangat Serius Denganmu So Itu Yang Kesembilan Dia Memperkenalkanmu Ke Keluarga Besarnya Dan Yang Terakhir Tanda Pria Cinta Mati Padamu Adalah Dia Fokus Ke Kamu Artinya Dia Tidak Lirik Yang Lain Dia Fokus Ke Kamu Dan Memprioritaskan Kamunya Artinya Oke Dia sibuk Oke Jabatan Pangkatnya Bagus Oke Dia Orang Hebat Tapi Mau Sesibuk Apapun Dia Mau Sehebat Apapun Dia Begitu Bicara Tentang Kamu Dia Menyempatkan Waktunya Dia Memberikan Yang Terbaik Dia Memperhatikanmu Karena Apa Kamu Adalah Fokus Dan Prioritasnya Ini Menandakan Bahwa Pria Tersebut Bahwa Pacarmu Tersebut Sangat Sangat Mencintaimu Dan Saya Berharap Teman-teman Cewek Mendengar Ini Engkau Bisa Mengamati Membuat Satu Analisa Apakah Pria Yang Dekat Dengan Atau Pacarmu Apakah Dia Sungguh Mencintaimu Atau Hanya Sekedar Atau Sama Sekali Tidak Cinta Sehingga Engkau Bisa Mengambil Satu Keputusan Oke Ini yang Boleh Saya Bagikan Saya Berharap Ini Membantu Teman-teman Cewek Untuk Engkau Bisa Menilai Dan Pekah Oke Pesan Saya Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Hari Ini hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you